Jika sudah rusak, bisa kita congkel dengan obeng minus Seperti ini Ya, dan sudah terlepas Dan bisa dibeli juga Dia punya palanya saja Nah, jika dia sudah jelek Maka warna di sini akan berubah menjadi merah Berarti sudah terjadi shot atau sudah terkena beban berat Atau ada petir yang sudah terhubung Ya, jadi pasang, cara pasangnya sama seperti ini Langsung dipaskan dan ditekan kembali sudah terpasang Kita berjumpa kembali di channel Hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk teman-teman semua Oke, di depan sudah ada ya Yaitu arester Yang satu berwarna merah Dan yang satu berwarna orange Ya, jadi arester ini berfungsi ya Untuk menampung lonjakan atau beban Yang tidak disangka-sangka atau secara tiba-tiba Jika ada petir Atau kilat yang mengandung petir Menghantam peralatan elektronik kita Jadi peralatan elektronik kita akan rusak Terbakar semua Maka dari itu jadi diperlukan ya Seperti alat ini yaitu arester Nah, dengan arester ini Jadi lonjakan beban yang dihasilkan oleh Petir atau kilat Dia akan menampung Melalui Dua pin disini ya Yaitu Plus minus dan Dialirkan ke Arde Atau ke bumi ya Jadi memakai ground bumi Atau arde Maka lonjakan tersebut Akan dialirkan ke Arde ini Sehingga alat-alat elektronik Di rumah akan aman Oke, jadi Alat ini ya Ada dua ya Jadi teman-teman Jangan salah membeli Karena Disini ada yang tipe DC ya Dan ada tipe DC min plus Dan disini arde atau grounding Nah, yang satunya lagi Ini buat tipe AC220 ya Jadi ada line dan netral Dan ground ya Jadi dibuang ke ground arde juga Jadi yang tipe AC220 ini Dan yang satunya Tipe DC Ya, jadi Seperti ini ya Gambarannya Jika solar panel Tersambar petir Maka ada induksi Atau listrik Yang masuk Nah, sehingga Kalau tidak memakai Soot arrester Seperti Peralatan inverter MPPT Bisa hangus Tertambar Tertambar Karena tadi ada Lonjakan listrik Jadi Seperti ini Gambarannya ya Seupamanya Aliran listrik PLN Kabel tertambar petir Bisa masuk ke dalam rumah Melalui jaringan PLN Oke, jadi ketika Hujan petir dengan aman Kita pakai Soot arrester ya Mengamankan jaringan Kelistikan dan Data dari bahaya Sengatan petir Tanpa harus memutus Jaringan Sesaatpun Jadi Di saat ada Tegangan petir Yang masuk Ke sebuah jaringan Kabel Soot arrester Petir akan membuang Tegangan lebih Akibat petir Kesaluran pembuangan Yaitu grounding Waring Jadi Cara kerjanya Seperti itu Ya Kita lanjut Ke halaman berikutnya Ya Jadi Disini ya Saya akan Menjelaskan ya Secara Sederhana Yaitu Wearing Shoot arrester Pada solar panel Jadi Wearingnya Sederhana Saja Karena Kita akan Memasang Shoot arrester Yang DC Jadi Ketika Solar panel Kita sudah Pasang Dan Plus minus Masuk ke MCB Dan inverter Dan Masuk lagi Ke MCB Output dari MCB Masuk ke Shoot arrester Dan Tentunya Di bawah Sini Dialirkan Ke ground Atau Arde Jadi Kita membuat Arde Di dalam Rumah kita Atau Di luar Rumah kita Yang baik Di luar Di tanah Yang agak Lembab Jadi Cara pembuatan Ardenya Seperti Di gambar ini Kita Masukkan Tembaga Kira Kira-kira Semeter Atau Tengah Meter Cukup Jadinya Seperti ini Dan Tarik kabel Kabel Yaitu Untuk Menyambungkan Ke Arde Ground Arrester Ini Ya Kita Lanjut Terus Sobat Sobat Ya Jadi Wiring Untuk Arrester Pada PLN Ya Secara Sederhana Kita Bisa Pasang Seperti Ini Juga Sobat Sobat Jadi Ketika Dari Meteran PLN Masuk Ke NCB Dan Pasenya Masuk Ke Surge Arrester Juga Untuk Netralnya Masuk Ke Surge Arrester Dan Masa Atau Ground Ground Arde Atau Ground Masuk Ke Jalur Ground Jadi Seperti Di Gambar Kedua Ini Kita Buat Grounding Jadi Seperti Yang Tipe AC Ini Kebanyakan Dipasang Setelah Meteran PLN Atau KWH Meter Dan Langsung Kita Pasang Ke Netral Dan Lain Dan Bawahnya Lari Ke Ground Atau Arde Jadi Harus Ada Arde Dalam Tanah Oke Yang Untuk DC Kebanyakan Dipakai Untuk Peralatan Arus Atau Tegakan DC Seperti PLTS Jadi Di Panel Surya Menghasilkan Output Plus Minus Bisa Disambungkan Ke DC Plus Dan DC Minus Dan Yang Dibawahnya Sebagai Arde Atau Grounding Ke Dalam Tanah Jadi Seperti Itu Cara Pemasangannya Oke Jadi Banyak Yang Bertanya Bagaimana Arrester Yang Sudah Rusak Dan Masih Bagus Jadi Arrester Ini Yang Masih Bagus Seperti Di Depan Ini Dengan Ada Tanda Masih Hijau Jadi Di Tengah Ini Hijau Berarti Masih Bagus Dan Jika Sudah Rusak Atau Sudah Terkena Sambaran Petir Dia Akan Berubah Yang Hijau Ini Menjadi Merah Jadi Di Dalam Ini Akan Menjadi Merah Nah Itu Bertanda Arrester Sudah Rusak Atau Sudah Tidak Berfungsi Jadi Ada Kode Warna Yang Hijau Ini Dan Yang Berwarna Merah Dia Sudah Rusak Bila Sudah Terkena Lonjakan Arus Atau Tegangan Ya Cara Menggantinya Bagaimana Oke Kita Akan Jadi Rumahan Ini Bisa Kita Pakai Kembali Dia Punya Rumah Dan Cara Gantinya Tinggal Kita Congkel Seperti Ini Ya Dengan Obeng Kita Tarik Ke Atas Oke Jadi Sudah Terlepas Ya Dan Ada Pinnya Di Sini Pinnya Sebagai Konektor Ke Metral Dan Ke Dia Punya Arde Ya Jadi Kalau Sudah Rusak Ininya Bisa Dibeli Ya Banyak Yang Jual Dan Membeli Ininya Saja Tinggal Dipasang Seperti Ini Dan Kita Langsung Tancapkan Ya Langsung Terpasang Sudah Begitu Juga Yang Warna Orange Yang DC Jika Sudah Rusak Bisa Kita Congkel Dengan Obeng Minus Seperti Ini Ya Dan Sudah Terlepas Dan Bisa Dibeli Juga Dia Punya Palanya Saja Nah Jika Dia Sudah Jelek Maka Warna Disini Akan Berubah Menjadi Merah Berarti Sudah Terjadi Shot Atau Sudah Terkena Beban Berat Atau Ada Petir Yang Sudah Terhubung Ya Jadi Pasang Cara Pasangnya Sama Seperti Ini Langsung Dipaskan Dan Ditekan Kembali Sudah Terpasang Oke Jadi Seperti Ini Ya Arrester Yang Berfungsi Untuk Mengamankan Peralatan Elektronik Di rumah Dan Jika Ada Petir Atau Kilat Dia Akan Mengamankan Dan Lonjakan Tersebut Akan Dibuang Ke Grounding Atau Ke Arde Bumi Jadi Jadi Bisa Membuat Arde Bumi Sekitar 1 meter 2 meter Dengan Guningan Dan Tarik Kabel Arde Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Ya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Seputaran Arrester Ini Untuk Teman Teman Semua